Oh kanet, ini pantat gue kecil kok? Ini sekecil ini doang ya? Oh, jadi ya. Kenapa? Udah, udah, gak usah ya. Gak apa-apa ya? Ini, ini. Udah, gini aja. Ini aku thrifting nih. Ditenen meja. Thrifting loper. Dulu banget, pas thrifting masih seru. Sekarang udah gak tau, gak pernah coba. Sudah, sudah, sudah. Kanet, di tas. Eh, boleh fotoin pake ini gak? Apa HP, iPhone, siapapun. Oh ya, boleh? Mau fotoin. Apa-apa? Mau gimana? Bisa, kami juga. Boleh. Apa-apa. Aku aja sih, yang fotoin beda gampang. Woy bro, makan. Muka-mukanya masih lecek. Tidur di mobil, gak? Bentar ya. Ini tragedi. Apa? Gak nyalain AC lo? Nyalain. Memang tetap panas. Jadi, ada momen di mana kita ingin bangun, Tugus. Cuman kayak ganso banget aja. Jam berapa ke sini kalian? Nyampe sini atau dari jalan? Jalan aja dari jam. Jalan aja dari jam. Siap-siap pada bangun jam? Sudah dari subuh. Waduh. Tidur gak pada? Jalan dikit. Makanya guys, aku tiap event kayak gini gak pernah tidur, karena lo bayangin gue udah gak pernah tidur, gue gak pernah berhenti jualan. Lo jualan diri. Parah banget. Kita aja yang berame-rame keinginan. Gue mau mati karena itu preparingnya semua. Iya, Pak. Selalu gak tidur, gak bisa. Karena kayak sendiri tanggung jawabnya di diri sendiri. Tidur sih, sedikit-sedikit. Terus tadi di mobil kita tidur, yang nyetir baru tukeran. Emang semuanya tidur? Aku tidur. Dia tidur. Kamar Raha juga tidur. Kamu akran sendiri. Kasih. Luar banget. Ketupi yang berbes. Akan ya, guys. Eh, itu, apa, sampelnya semuanya, semuanya emang omdu. Ada rohnya. Nah, makasih ya. Nanti dia drop aja. Ini. Ini 25. Dinaikin dikit, guys. Harganya soalnya di event. Pasti ada bayarin itu. Sama pas soalnya juman juga tadi. Tunggu. Dimana eventnya di Palmerah, Bentara Budaya Jakarta. Samping ini kokas, eh kokas Kompas. Kalau Riko. Gini, ini juga. Bisah selamat. Bbi, ini juga. Ini, ini inumannya aja tuh wawasan. Iya disini aja nih Nekam bukan? Nekam Kameranya dimana? Bentara budaya Jakarta, searching aja Atau enggak buka IG aku, udah aku kasih link Bukan pakeinnya, mengkurang abdo, cuma cuci tangannya maus Itu baru satu doang kan? Belum yang di depok, belum kita yang biasa Belum gak? Aku, sebulan ini kaya Alhamdulillah Lo bener-bener lo gos aja gue sih Lo juga dapet Apa? Gue gak tau nih kalo gaji-gaji Kalian cuman gaji gue sih mantep Nasi Padang kemarin enak ya Kayak nasi Padang aja Bangun 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 Lalu Masih ini gue Masih ngamang nyawaku dimana Nyawanya Es keju rasa apa Pro-fem ya Jadi sebelah lebih berjurus ya Enak Kak Dia paling jago Gak suruh dia pede banget Padahal dia sendiri loh Kak, dia tuh kalo di kelapa dua Kak Mesti bener-bener di respect banget Kak Orang dia nyapu depan yang lain pada duduk Gue gak nyalain yang lain Maksudnya itu Mesti dibangun Bener-bener Tantangan Bilal juga sih pertama Maksudnya kan dia Night-night call yang harusnya Kita nge-training dia juga kan secara Terus kayak gini gue kasihen disini loh Harusnya punya 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 Itu juga cuman dikasih tau ke anaknya Bilal tuh siapa Bener-bener siapa Dan Apa Dan Ya merangku anak-anak gitu ya kan Dan yang harusnya bisa juga Anak-anak bisa ke dia juga kan Mesti look up Itu coba beda banget Ini dari masakannya dia Dia pantas banget Sumpah enak banget Oh itu enak banget cuy Dia tuh paham banget Kalo dia capek semangat Mantep nih Mantep nih Enggak sama 15 15-nya kan bagi-bagi Gajuk 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 Tapi lumayan loh Ah memang Kak tadi Dari tadi Gajuk Banget pejo aja Banyak kan Banyak kan Banyak kan Cuman talahnya Ga ada pejami cuy Orang mau bagi-bagi Ke temen-temennya susah Iya Nah saya Mesti beli toolsnya tuh Kak Eee Machine press Misalnya ada kan Kenapa? Machine press ada Minuman boleh jual kan Ini sebenernya tuh Alat-alat Ini kita semuanya Bukan alat-alat Di bawah dari Depok Udah kita beli buat ini Buat event Kita bedain berarti kurangnya buat event gue sebenernya ada kah mesin, mau diambil aja cuma gue jauh sih, pake apa ya jadi ada apa yang ada ya jadi di rumah gue pengen dipakein buat daily, cuman belum dipake-pake gagal listrik di rumah gue turun dulu tambah buat berapa? murah itu harusnya pas lagi tujuh gasan gencarnya ditambahin kak, itu cuma 300 ribu gue lupa juga itu masanya jadi tunggu tahun depan du baru 6 bawat 6 enggak, baru kali ini jauh, biasanya gak ada minuman satu biasanya minumannya bukan poci dulu ya, biasanya gue dua kali minumannya yang sama tuh ya apa? lu sendiri main sini? sama keping? enggak? enggak, sendiri karena gue bawain barang-barang sendiri apa semua, sebelumnya sendiri sama, biasanya gue bertiga bertiga, jadi gue bertiga tuh standby, udah gak tidur, udah gila terus nanti pas break karyawan gue yang capek, gue yang masih tetep jualan tapi disini lumayan, jb-jb kemana sini belum denger kan? mau dilobby sama apa? tadi hari lalu, serius mantap serius banget tadi kami bukan itunya, panasnya itu gue di tengah-tengah kenapa enggak basah aja tapi orang bawahnya pasang dia pasang dia ngomor apa lagi bukan adalah, pokoknya gue gila adalah pokoknya bisa lah, bisa cincin, cair lah gitu cuman gak tau ya kapan mungkin prosesnya tidak cepat karena sibuk orangnya paling kalau ada event bantu promo kayak waktu itu nasi bakar aja si Parang udah tau? udah tadi udah bilang kan paket menteri jadi kita Menteri apa-apa Sandiaga itu Menteri pariwisata pariwisata ada dua dia pariwisata sama yang UMKM gitu berhubungan dia ada dua ada dua tapi belakangan tempe tebal-tebal cuy gue yang gak suka tempe jadi ini menurut gue ketabelan dan gede biarnya tuh dia kalaupun tebal kecil tapi yang sedang lah jadi kayak ada rasa kriuknya tuh masih ada gitu ya nih rasa gue tuh tempe belakangan kayak gini masih oke nih masih crispy anak-anak tuh takut nih bukan takut sih waktu itu tuh tergantung sama tempe tempe kalo bisa tipis banget misalnya mereka gak tau timingnya dimana kalo agak tipis tapi tuh pecah pas di ngerinet oh iya nah makanya ditembelin sedikit biar gak pecah kan tapi sebenernya tau ukuran tempe yang gak pecahnya aja pas tipisnya itu ya harusnya yang motong berarti mesti orangnya itu-itu aja kak potongan gak beda-beda tempe materong tuh paling paham tuh gue tuh potong biar biar cukai disuyus banget tuh tau tuh kader nih kak tricky-nya kalo goreng kulit menurut gue kalo dari gue liat makan rasanya tetep enak tapi agak bukan agak angus tapi tau nih kematangan ini kematangan nih gitu kalau yang panas banget tuh over tuh agak pahit kan ya itu tapi ya enak-enak aja kulit rasanya cuman overcooked ini kalo ini kan bener-bener enak banget pas banget mantap itu gila kira-kira SM next SM tiap kali ini lu udah liat pencetut-pencetut yang di depok Rico sekarang yang depok apa dua yang itu yang depok utama aduh muka yang mana tapi 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 cek better sih sekarang ada mukanya gak sih Riko? wah aku ngopi fotonya tuh Riko gak tau kak Amin gue biasa ributnya sama Bilal dia gangguin gue terus Bila pajil ya kak pajil tuh udah keliatan tuh dia ininya di bawahnya dia kerjanya juga bener tuh kak Jel kalo gue liat di outletnya gue gak tau deh itu belakang-belakangnya tapi pajil tuh suka ada miss-missnya gitu gak sih kak? nah yaudahlah ya proses sih gak bisa langsung jadi dewa aku mau nyiapin produk buat yang lain ngomong aja deh kamera alamatnya bentara budaya Jakarta sampai jam 3 kayak musik kesini sekarang karena bener-bener ayam capres tuh cuma ada di depok sama di Bogor kalo gak kesini jauh nasinya kebenakan guys aku tuangnya siapa? Bang Abbas lagi pacaran bro Bang Abbas bro lagi jajan tak sayang jajan tanah sini pacaran tadi kalau dengan tangan lagi ngantri kurang ngajar cowok gue lagi sibuk jadi gue dijodohin sama Bapak yang tadi anaknya S2 di Amrik gue mau gue udah perempuan pacar jodohin sama Bapak yang menangkannya S2 di Amrik di urusan finance terus gue kayak emang-emang bahas mana saya om saya udah om yaaa bisa lah gitu bisa om asal anaknya ganteng aja terus gue di kepa ini kakak mau dibawa jadi merasumber kali wawancara wawancara ada lagi cuma gak tau nih gue gak ketemu Kak Son biasa ada namanya Kak Sonia yang chatan sama gue tuh itu yang ngurus semuanya oh iya iya tadi dia ke kayak bilang kok yang tadi kan secewek terus tadi dia beli juga namanya kayak Sonia ini ditanyain anak-anak om johan om johan itu gue inget cepet nama orang orang penting gue inget lah itu om jari tekanan nomor gue kasih dia kasih nomor dia ke gue gue langsung halo pak punya kakak iya kasih bakar guys eh astagfirullah ayo ya apa sih bro tank tope aku beli di Thailand kalian bisa liat aku pake tank tope aku gak bisa liat aku guys ya yaudah ya nanti aku live lagi ya apego panas banget ini guys bentara budaya Jakarta cek IG aku sekarang at kuali kuning eh at I'm capres ngaco lu bisa dua-dua-duanya terima kasih